Menghadapi situasi yang dianggap masih genting, kenapa? Karena ternyata pihak-pihak yang mau melaksanakan KLB secara ilegal itu juga masih aktif bergerak. Bahkan terdeteksi secara langsung, orang-orangnya itu ada di sementiap provinsi melakukan itu. Kenapa kami harus merespon lebih keras lagi situasi ini? Karena mereka sekarang modusnya sudah bukan ketua DPD, ketua DPD, ketua DPC yang sah, yang dia mau ambil. Sekarang pengurus saja, yang penting ada namanya DSK, itu dia mau, itu yang dia goda untuk, untuk apa lagi? Untuk berikan, bukan untuk bikin KLB ilegal kan? Jadi abal-abal buka pembukaan suara saham. Nah ini insya Allah, dalam tiga hari ini seluruh Indonesia melaksanakan rakor seperti ini. Dan dihadiri secara langsung oleh, siapa lagi? Oleh Pak Sekjen. Untuk memberikan arahan langsung kepada kader-kader, supaya tahu bahwa, soal-soal ini nyata, serius. Bukan sesuatu yang mungkin orang anggap, ah menuperbiasa gitu. Padahal enggak, ini serius. Memang ada pihak-pihak yang, apalagi, yang secara nyata mau melakukan langkah-langkah yang menurut saya sangat tidak. Tadi ada penegasan, pasti teridentifikasi di Sulsel Pak Gatul? Kalau di Sulsel, Alhamdulillah sampai hari ini belum. Pak Gatul, tadi kita sudah bilang seorang mantan ketua DPC dari Takalar, siapa itu kira-kira? Nojeng. Nojeng. Ada namanya Nojeng. Dia ketua DPC itu sekitar tahun 2004. Nama Komwas? Komwas itu Ahmad Yahya. Oh itu mereka, Pak Yahya. Ahmad Yahya. Nah, kenapa nama-nama Yahya itu? Yang konteksnya mengarah ke KLB, usir. Sudah ada laporan dari ketua-ketua DPC, Pak Gatul? Sudah ada ketemuan atau boleh di telpon. Minggu lalu itu, ada ketua DPC dari Riau yang ketemu dengan ketua DPC baru. Jadi baru langsung rekam pembicaraan itu. Ternyata setelah kita cek, dia juga baru ternyata mantan ketua DPC. Terima kasih telah menonton!